Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya sedang berada di lantai 2 Gedung Fakultas Da'wah dan Komunikasi Telah terselenggaranya kegiatan kuliah iftifta Dengan tema Pemandu Travel Haji dan Umroh Tepatnya pada tanggal 29 Agustus 2022 Berikut liputannya Sertifikasi Kompetensi Tour Guide Bagi mahasiswa untuk skema pengantar ibadah haji dan umroh Tepatnya Senin 29 Agustus 2022 Di lantai 2 Gedung Fakultas Da'wah dan Komunikasi Yang diwenara sumberi langsung oleh Dr. K.H. Ali Maskut Musa SHMSI S.I.M.HUM Selaku IPM HUI Pengantar Haji dan Umroh Dr. Nuraida S.A.G. Beliau mengatakan bahwa kegiatan kuliah iftifta pada hari ini Diisi dengan orang yang tepat dan berkomentar di dalam bidangnya Dan sangat menarik bagi para mahasiswa Kegiatan kali ini berkhususan dengan jurusan manajemen da'wah Namun tidak menutup kemungkinan jurusan lain dapat ikut gabung juga Harapan beliau nantinya semoga anak-anak terkhususnya manajemen da'wah Dapat belajar dengan sebaik mungkin di bidang haji dan umroh Yang nantinya dapat menjadi bekal dalam pekerjaan Dr. Ahmad Syaripuden S.A.G.M.A. Beliau mengatakan bahwa kegiatan kali ini lebih berfokus pada jurusan manajemen da'wah Yang mana di dalamnya berkompetensi dan berkonsentrasi di dalam fikih haji dan umroh Dalam hal ini beliau mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari hajat Kehidupan masyarakat yang banyak bagi umat Islam Harapan beliau semoga nantinya mahasiswa dapat menjalankan pelatihan yang mendapatkan pelatihan ini Mahasiswa memiliki kesadaran dan nantinya dapat menjadi bagian dari travel haji dan umroh Bagaimana tanggapan Bapak mengenai kegiatan kuliah istifta pada hari ini Pak? Baik, terima kasih Pagi ini Alhamdulillah kita telah menyelenggarakan kuliah istifta Fakultas Da'wah dan Komunikasi Windar Batah Palembang tentunya dengan tema sertifikasi tour guide untuk mahasiswa ya Untuk haji dan umroh yang narasumbernya pada hari ini adalah Ketua Ibmui Itihad Pembimbing Mutawif Haji dan Umroh Indonesia dari Jakarta Beliau juga merupakan seorang Apa ya Kiai Kiai Kemudian beliau juga seorang komisari Komisariat ya Komisaris Pelni Yang sudah cukup lama Jadi Sangat tepat sekali dengan apa yang sudah kita harapkan Harapan apa namanya Kenapa tema ini dipilih Bahwa ini kita orientasinya untuk pengembangan manajemen dakwah ya Sebagai mana kita ketahui bahwa program studi manajemen dakwah saat ini sedang proses persiapan untuk Mengunggah LKPS dan LED untuk proses reakreditasi Yang habis masa akreditasi itu di tahun depan Tapi kita sudah persiapan mulai sejak awal Mulai dari penyiapan kurikulum dan kegiatan-kegiatan ini kita orientasikan untuk manajemen dakwah Sebagai mana kita ketahui juga bahwa manajemen dakwah di dalamnya adalah konsentrasi manajemen haji dan umroh Jadi melalui kegiatan ini kita apa namanya kita mendapat informasi mendapat pencerahan tentang apa mengapa urgensi dari menjadi atau sertifikasi 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 tour guide ya untuk mengantar haji dan umroh Itu temanya Baik Bapak catatan penting dan kritisnya Pak untuk mahasiswa Winrenfata Palembang khususnya manajemen dakwah dan harapan ke depannya Pak Ya baik catatan penting bahwa Sebagaimana tuh tadi sudah sudah kita ini kan ya sudah kita pantik ya kita 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 pancing kepada mahasiswa untuk merespon kegiatan ini Intinya bahwa kita ingin bahwa para mahasiswa memiliki kesadaran ya yang tinggi untuk sama-sama melakukan perubahan atau memperbaiki umat sebenarnya ya Memperbaiki umat Saya menyampaikan bahwa kegiatan haji dan umroh itu sebenarnya adalah kegiatan umat Islam sepanjang hayat Bukan kita yang haji dan umroh itu sepanjang hayat Tapi kan ini menyangkut hajat umat Islam sepanjang hayat Sampai beliau sampai umat Islam tuh menemui wafatnya itu ya tidak lepas dari kegiatan umroh dan haji Nah karena itu peluang ini merupakan peluang kalau menurut saya ini peluang yang sangat baik bagi siapa saja Terutama masa baru yang ingin mengembangkan profesi ini silahkan dari awalnya sudah merencanakan Karena ada dua skema tadi bisa jadi skema melalui perkuliahan itu bisa untuk mengikuti pelatihan ini sehingga sampai memiliki sertifikat dari BNSP Atau skema dua mengikuti pelatihan saja misalnya dari KPI BPI kan tidak ada mata kuliah yang berkait dengan haji dan umroh ya Itu bisa mengikuti pelatihan yang saja Jadi setelah mengikuti pelatihan terkait dengan Fiki haji dan umroh termasuk penyelenggaraan haji dan umroh termasuk pengurusan travel dan segala macam ya Nah setelah itu memiliki wawasan maka diberikan sertifikat pelatihan Lalu ujian namanya uji kom ujian kompetensi ujian kompetensi itu apabila dia lulus artinya dia betul-betul memahami materinya Maka dia diberikan sertifikat dari BNSP itulah yang disebut dengan certified for guide of haji dan umroh Jadi CGH atau CAH atau CAU ya itu Itu gelar itu memang resmi diberikan oleh BNSP Badan Nasional Lembaga Profesi apa namanya itu Sertifikasi profesi Profesi artinya memang dari pemerintah lembaga yang ditunjukkan pemerintah untuk mengukur atau melakukan standarisasi Standarisasi kepada siapapun yang ingin melakukan uji kompetensi Kalau dia sudah memiliki sertifikat itu berarti dia sah untuk melakukan tugas itu Jadi ini alhamdulillah mudah-mudahan anak-anak ya para mahasiswa baru sudah mulai apa ini namanya Memiliki kesadaran ya, memiliki sense, memiliki apa namanya Kalau perlu memiliki passion juga untuk membidangi bidang tur haji dan umroh Tur guide ya atau pengantar haji dan umroh ini Harapannya itu ya, semoga para mahasiswa memiliki kesadaran dan bisa untuk melanjutkan Artinya memiliki langkah-langkah untuk bisa menjadi ya, menjadi terkait untuk haji dan umroh ini Baik, terima kasih Bapak Baik Ibu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai kegiatan kuliah FBTA pada hari ini Ibu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama, jika bertanya tentang pelaksanaan kuliah FBTA pada hari ini Kebetulan kita pada hari ini, Senin 29 Agustus 2022 Melaksanakan kegiatan kuliah FBTA Dengan tema sertifikasi kompetensi tur guide bagi mahasiswa untuk skema pengantar haji dan umroh Kegiatan kuliah FBTA Nah, kegiatan ini diisi atau narasumbernya dari PMH, PMU ya, apa yang namanya IPMUI Tadi sudah disampaikan oleh narasumber Kalau saya menilai bahwa kegiatan ini sangat menarik dan sangat terasa gitu ya Sangat terasa, terutama bagi prodi manajemen dakwah Mahasiswa manajemen dakwah Tapi tidak tertutup kemungkinan Tidak tertutup kemungkinan bagi prodi-prodi yang lain yang ada pada fakultas dakwah Karena kita kajiannya kan tetap ruang lingkupnya fakultas dakwah gitu ya Jadi prodi yang lain jangan berkecil hati Mereka juga bisa ikutin murid dalamnya Yang penting alur-alur yang disampaikan tadi itu Dimiliki kompetensinya oleh si mahasiswa itu sendiri Kalau kami melihat atau merasakan kegiatan ini betul-betul sampai to the point gitu ya Jadi sampai maksudnya gitu kepada mahasiswa Artinya tepat sekali digunakan Dan hal-hal urayannya tadi juga sangat jelas Karena memang beliau pada ahlinya gitu ya Jadi harapan kegiatan ini tentu Gimana ya Idealnya kita mengadakan kegiatan itu seperti itu gitu Jadi idealnya memang disampaikan oleh orang yang mumpuni di bidangnya Sehingga detil-detil kebawah itu jelas gitu Betul-betul terstruktur Penyampaiannya yang saya perhatikan tadi Terstruktur dengan jelas Sesuai dengan alur-alur Bahkan ada pertanyaan tadi satu ya Ada pertanyaan yang di awal Oh nanti akan dijelaskan di belakang gitu Karena menurut beliau itu belum Belum apa gitu Belum sampai ke arah sana gitu Jadi betul-betul terstruktur Sesuai dengan alur Kita memilih narasumber yang tepat Baik terakhir ibu pertanyaannya yaitu Harapan kedepannya bagi mahasiswa terkhusus manajemen dakwah setelah mengikuti kegiatan pada hari ini ibu Oke harapannya tentu Sinergisitas ya Bersinergi maksudnya Jika kita memiliki tenaga-tenaga yang handal seperti yang digambarkan tadi Jadi bisa jadi tergait bagi Apa Generasi terutama mahasiswa manajemen dakwah ini jika terlaksana akan sangat baik sekali Saya pernah mendapat informasi bahwa di fakultas dakwah di Wali Saungo atau di Surabaya itu ya Kepada mahasiswanya itu diwajibkan menabung agar di akhir masa kuliahnya itu ada studi Ada PPL namanya PPL nya betul-betul mereka itu melaksanakan umroh Nah tentu dengan pembelajaran-pembelajaran bagaimana turgait bagaimana apa itu akan sinkron Betul-betul dirasakan gitu kan Semoga begitu dia tamat dia bisa menjadi peluang mendapatkan pekerjaan seperti itu Jadi tentu kedepannya kita bersinergi kita kurikulum juga kan ini sudah sedang pembaruan kurikulum Jadi kita bisa arahkan ke sana sesuai dengan profilnya pro DMD Salah satunya adalah turgait pada haji dan umroh Dan travel religi gitu Nah itu salah satu yang menjadi profil dari pro DMD ya Bukan fakultas dakwah tapi pro DMD khususnya Nah tapi sebagaimana ibu jelaskan tadi kepada sebelumnya bahwa pro di lain juga tidak tertutup kemungkinan Dan harapan kami kepada mahasiswa Tentu harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang terkait dengan itu terutama MD ya Mengikuti yang mendukung itu juga agar betul-betul nanti mereka menguasai ilmu tentang itu Ketika dia tamat dari MD dia tidak sulit mendapatkan pekerjaan gitu Nah kemudian tadi ada juga disampaikan oleh ke pro DMD bahwa ini akan dijadikan salah satu nanti SKPI SKPI itu surat keterangan pendamping ijazah Jadi ketika mereka tamat nanti dia ada SKPI nya Jadi tidak hanya menerima ijazah tapi ada SKPI surat pendamping Surat keterangan pendamping ijazah Nah jika dia telah melakukan kegiatan itu maka dia nanti ada sertifikatnya Sertifikat kompetensi, sertifikat mengikuti kegiatan itu menjadi pendamping ijazahnya Kalau dia ijazahnya sudah didampingi berarti nanti ketika melamar pekerjaan dia tinggal menyampaikan Samping ijazah saya punya ini gitu kan Itu akan lebih paten lagi ke depan gitu Akan lebih bagus lagi alumni-alumni MD ke depan Barangkali itu Oke baik, terima kasih ibu Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Saskia Afrida, reporter RafaTV Dan kameramen Ahmad Agung melaporkan untuk RafaTV Terima kasih 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 Terima kasih